Saya bilang saya pocah ngecin, kalau kan saya lagi tidur nih Om ya, mau tidur saya lihat jadi saya udah viral gitu di Instagram Om Jadi makanya saya gak senang dong, saya bilang Bu Dewi maksudnya apa kayak gitu kan, kan ada buktinya tuh Om ya Maksudnya kalau Bu Dewi gak senang sama saya dengan yang saya viral itu, saya juga gak tau Om itu ada yang videoin, Bu Dewi aja yang datang gitu loh Om Oh yang salah yang videoin jadi? Saya gak tau Om, itu tiba-tiba viral gitu Iya yang salah yang videoin Ya maksudnya, ya saya juga gak ngerti lah pokoknya itu kenapa bisa viral Yang salah yang videoin Yang salah ya saya, saya gak tau salah Terus kenapa nantang? Saya gak ada nantang, saya nyuruh Bu Dewi aja maksudnya gitu loh Om Kok karena dia cewek lu berantang, kalau sama gue lu nantang? Oh gak gitu juga Om, maksudnya kan saya urusannya sama Bu Dewi Lu tau gak kalau udah salah? Ya saya tau kalau saya salah Om Kenapa ya? Maksud saya gini Om Ada gak, ada gak permasalahan selesai Kalau orang salah, malah yang salah malah ngotot itu ada gak? Loh, tapi kan saya gak merugikan siapa-siapa nih Om ya? Bentar, kalau mau tidak merugikan siapa siapa saya pernah merugikan Kucingnya masih hidup Om, apa yang saya mau ambil nih? Gini, kalau soal kucingnya masih hidup Mau gak sih itu saya putar-putar Saya lempar-lepar, juburin gue Tuh, gak apa-apa, kamu masih hidup kan? Gak apa-apa kalau misalnya mau kayak gitu Oh mau? Tapi gantian Loh, sekarang saya jadi gue panjang kucing gantian loh Jangan dong Jurang dong Sekarang gini aja Pak Loh, gak bisa Pak, itu nih bilang gue camecin di sosial media Iya, Papa mau anak papa dibilang Eh, lo baru dikatain gue camecin doang, itu kucing dimane? Ya itu kan kucing gak saya katain Om Oh, kalau dikatain gak apa-apa ya? Kalau lo putar-putar boleh gitu Lo gak berantet sih Kucingnya gak mati Om, masih hidup Lo kalau gue putar-putar gue injek-injek terus gak mati gak apa-apa gitu Logikanya begitu Lo pantas dikati gue camecin, karena salahnya iya Om Loh, tapi kan kucingnya gak kenapa-kenapa Om Lo sekarang lo gak rasa bersalah nih Saya gak rasa bersalah, gini loh Om Niat saya bercanda, nah ada yang videoin Oh, kalau bercanda kepala lo gak taro Bum? Loh, kalau di taro Bum matilah Om Lah, gue bercanda Loh, kalau saya mati? Lah, gue bercanda, terserah gue dong Gak apa-apa kalau lo mau kasih pala saya Bum, masih Bum ya Kamu ngomong sama orang tua, gak usah ngantang Ngomong aja biasa Ini saya ngomong biasa Om Ya udah, gak usah ngantang Lo tau salah, ngantang Kalau orang tua lo aja, lo gantang begitu tuh gak lo? Ya, saya gak senang Om Kalau om jadi gini Om, saya juga ada yang bercanda Lo tau gak teror-teror lo ini? Oh itu sih, Om Sumpah ya Sayang itu, saya gak ada suruh Om boleh deh Om Ingin aja kumpulin teman-teman sayanya Jadi itu bukan urusan gue Kalau lo ini tidak mengakui salah dan mau minta maaf kepada teman-teman yang udah teror Besok pagi gue ke Polda, gue selain semua buktinya Lo minta maaf aja, udah selesai Kita minta maaf sama kamu Kita sangat lego, pak Dengan orang-orang yang kalau mau minta maaf, kita kasih maaf Pasal yang minta duit, saya gak bisa kesipit Kalau mau saya kasih Kalau ibu Dewi gak bilang saya bocamecin atau apalah saya Lo tersinggung banget Dibaperin Dibilang bocamecin Lo udah ngelakuin hal yang menyakitkan Kita kata semua Lo tau, kucing dari comberan Gue rawat Gue cari duitnya Dari mata jelek Sampai jadi keren Oh, nyasa aja om ngomongnya Om Karena lo udah ngeremehin gue Cepak, gitu doang Kamu tuh gak ada salah gak saya tanya? Kalau kamu ada salah, kita ketemu di hukum aja sekarang Saya gak tau semua jenak bidadak kamu apa Jangan bicarakan jembaran nama baik kamu Kita ngerti hukum Alasan kami-kami mendatangi ketemu PRT Bapak, kita mencari botol Bapak, orang tua Dia tau ini salah dan jangan dilakuin lagi Kita tau, kita undang kepala lingkungan Ini, kalau saya yang salah coba, buktikan saya salah Pan Pan, Mama, Pan Udah, Mama, Mama gak saya ikut Lu nyus saya Lu nyus kayak orang tua lu, masalahnya jadinya Bapak gue jadi sakit juga gara-gara lu Lu nyuruh orang tua dengan saya enak lu gitu Tuh orang tua lu, bukan orang tua lu Lu ngomongnya begitu Minta maaf aja susah Udah, Ibu, 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 Ibu Bu, Ibu, 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 Lalu kami sangat hormat kepada orangtua, kenapa kami datang ke sini kami motabayun, memberikan hak jawab, tapi ibu dengar sendiri, anak ibu menjawab seperti apa? Mungkin karena kemarin sudah banyak yang, gimana sih, tulis-tulisan, yang hujat, segala macam, jadi mungkin agak don juga, jadi ya untuk ini perasaan, jadi begini pak. Seorang ibu, seorang ibu, seorang ibu akan selalu membela anaknya, sesalah apapun, gue ingat itu, jangan lu cenguk-cenguk ibu, mamadium, mamadium. Saya tahu anak saya salah, dari awal juga, pas kejadian itu, dia kasih tahu. Orang tua tahu anak salah, dia akan dilahirkan, tapi dia akan didik, lu ngomong sama nyapapnya begitu. Dia pak, Ipan kasihan mama ya, Pak, Ipan kasihan mama. Ya, boleh Ipan minta makannya sama abang-abang di jam sini. Ini kan banyak kamera juga nih, nanti saya diberi alih nangis juga, Tom. Lu mau kajak atau mau selesai sekarang? Lu mau kajak atau mau selesai? Lu mau panjang atau mau selesai? Gue pacar dengan saya, Nantai lalu sama gue. Lampan, Bang. Lu mau panjang atau mau selesai? Lu mau panjang atau mau selesai? Saya ini mau selesai, mau mau ngomongin itu dulu. Ini gak mau sama nampil-nampil lagi, Pak. Ini maksudnya kamera atau apa? Itu apa? Itu itu tim media. Itu itu tim media. Masih masuk ke media. ya kenapa ada kawan-kawan media saya sayangnya agar menjadi pembelajaran kawan-kawan jangan tiru kelakuan seperti ini anda udah ngakuin salah anda harus ikut dalam proses pembenahannya supaya teman-teman kawan-kawan yang lain di tempat lain tidak meniru pula apa yang sudah anda lakukan paham saya enggak masang ini buat di dan lain-lain tidak ada maksud lain-lain silahkan cek di handphone cari di YouTube tulis muntar-muntar kucing itu banyak banget dan saya sudah muak dikasih tahu ketawa-tawa saya seriusin minta maaf ledek-ledek nantang-nantang kita taranin minta maaf Udahlah jangan pada ditiru ini semua stop dan anda karena udah salah saya minta anda ikut berandir untuk bilang jangan ya biar Bu Dewi kalau enggak senang sama saya datang gitu om ke rumah eh Maksud saya nggak suka sama lo lu nggak suka sama duit itu nggak ada hubungan di sosial media kenal juga nggak ada urusan yang suka nggak suka yang menjadi masalah gak lu melakukan hal yang salah lalu ditegur dan lu ngil betul itu dia udah kita nggak bisa saya buat urusan suka tidak suka bukan urusan gue tapi selama lu tidak mengganggu hewan bukan usang gue tapi lu ganggu anjing-kucing lu jadi masalah lu masih mau tuntutan gue gampang lu ngakui salah dari dalam hati bukan karena gue paranin ya ya itu lu berjanji untuk tidak menjadi hewan dalam bentuk apapun demi kesenangan atau demi urusan yang lain iya paham lu ketawa-tawa di Instagram itu kayak nampulin gue paham tiga karena lo udah berbuat rusak maka lo harus berbuat memperbaiki kerusakan mengimbau teman-teman yang lain jangan mengikuti urusan lu cara lu yang kemarin bersenang-senang banyak caranya enggak pakai miksa hewan om kalau misalnya masalah yang teman sih saya enggak nyuruh terusan gue nanti gue parahnya satu-satu semua kumpulin di lapangan jadi di taktai kalian sih kalau ini jadikan ada yang ngasih tahu saya di grup pan kolbira gini-gini saya juga kan enggak tahu nah maksud saya teman saya tuh pada ikut-ikutan kenapa gini-gini lu mau tahu itu temen solidar boleh tapi kalau temen membela sesuatu yang salah lu masih mau temen yang orang itu lu pakai narkoba lu tahu polisi itu temen-temen lu menyala-nyalain polisi gitu kalau salah-salah teman yang baik adalah ngasih tahu apa yang salah ada salah memperbaiki teman lu bentar usaha mobil yang paling utama adalah lu saat tahan bahwa ini salah Oke iya aku saya salam teman-temannya biar kita terbiara inilah udah setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi kalau masih ada kata-kata tadi kalau pengalaman saya selama di sosial media gitu ya buat saya dengan yang bermasalah sudah selesai tapi ada biasanya ada gelombang-gelombang orang baru tahu berikut komeng-komeng-komeng jadi nanti biarin dulu jangan ditinggal biar saya minta kawan-kawan diem semua saya pun akan saya akan berimbang kalau orangnya udah minta maaf kalian mau apalagi udah kita parahin yang dari Natong udah semua udah udah beres semua kalian mau apalagi mau ribut lagi kalau ributnya saya saya bukan nama lipan nanti jadinya nah jauh beton terus jangan ngejar saya tolong tolong juga tolong DM saya penuh banget ya itu resiko yaitu sangsi sosial buat ngomong-ngomong udah kayak gitu kalau lebih lebih begitu apa di penjara yang begitu lho yaudah mau penjara aja mau polisi-polisi itu resiko lalu gue dapet sanksinya berapa hukum berupa sanksi sosial ikon bisa komplain karena gue salah kalau enggak mau dikomplek orang di marah-marahin orang jangan berbuat sangat simpel orang tua pasti ngajarin sesuatu yang baik nggak pernah ada yang buruk Ivan tolong kamu curi senggah tetangga sebelah nggak pernah ada karena kamu cari kerja dari hidup jangan sampai anak dianggap sebagai cerminan didikan orang tua orang tua ngasih didik lo gitu ya jangan selakukan hewan sama umum lu kalau mau melakukan hewan kayak lu kemarin itu lu cari yang seimbang beruang berani lu uang gede ya nom hancur oh benar-benar gede ya beruangan beruang berani main curi tuh lu sama gue mau ngomong-ngomong gue mau lawan lu kalau lu begini dong ya iyalah kalau mau mau yang seimbang lu beruang lu puter-puter tuh baru lagi baru lagi jadi kalau kalau mau kelihatan keren jangan berbuat yang aneh-aneh cuma mau ngasih nggak mau mau ngasih nggak mau nggak nggak karena terempuan ini tidak terima saya viralin tapi betul berat-betul berat-betul masih teseorang nama saya kalau gue jangan kalau gue yang lu terima banget enggak 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 nyampe kalau gue iya maksudnya gue gue biarin karena karena bisa ngasain lah deso nantang malah sekarang lagi udah mempersulit kamu dan keluarga kamu kemarin temen-temen kamu harus saya saya ngomongan kamu ngomong-ngomong saya goblok itu nyakin saya tahu nggak ibu saya dong yang masih saya mecin bukan bocah dilahir dari mecin ya sama aja sama aja sekarang enggak pun aja lu bisa ngomong-ngomong bang ngomongnya bukan enggak ngomong-ngomongnya semuanya saya kan gua permintaan gue dan tidak merespon di sosial media yang lebih bisa untuk diam semua karena masalah udah selesai iya iya bisa ini kenapa direkam ada salah satu buksi bahwa kita udah saya tidak akan melanjutkan ke polisian kawan-kawan mengakui kesalahan ya tidak mengulangi Hai dan ikut berandil untuk memperbaiki kelakuan teman-teman nanti yang lainnya bisa berpotensi meniru yang jika nanti di luar hal ini masih enggak terima silahkan tempuh masing-masing ya dan ini bukan sesuatu yang lalu menghilang jika nanti di kemudian hari kami temukan hal yang sama di lakukan ini selalu valid tidak ada masa surut dihukum dengan saya laporkan 10 tahun lagi jadi ini adalah kuncian kami bahwa kalau nanti kemudian hari ditemukan apa yang tidak sama-sama inginkan dan sudah disepakai selalu dilanggar kita mencukupi dia misalkan Ipan udah benak-benak salah terus dia udah nyebabu temen-temennya supaya enggak komennya nah seandainya masih ada komen masih tapi kan udah ngasih tahu itu bukan bukan Tentu Tentu bahwa yang bersangkutan udah selesai lalu yang lagi ikutan itu urusan saya sama mereka saya bicara disini jadi tolong kan udah dilukangkan berarti kalau ikan dengan temen-temennya tiba-tiba kemudian hari besok bagus ada komen lagi mereka seperti yang nganceng-nganceng gitu itu sudah selesai maksudnya udah udah nggak sama temennya lagi di rumah ya ini jadi kalau kalau saya kaburkan kalau selalu bocangnya bukan pesan gue pokoknya kita sepaket semahal itu ya nanti lagi pernyataan bersama bahwa apa yang dilakukan kalau dia mengapui kesalahan dia selesai dia mengapui ke dia salah selesai Pak cuman kan yang dilihat nih dia masih nggak terima dia merasa dia juga kebenaran sebenarnya kalau misalnya Dewi ini ngatain dia bocang aja itu cuma kaya efek Pak dari kelakuan dia itu kalau dia paham sebagai orang yang dewasa dia tahu kenapa nih gua dikatain ternyata ini yang gua lakuin itu aja kalau dia tahan awal mulanya mungkin nggak Dewi ngatain dia tiba-tiba bocang aja tanpa risplop gitu loh ya udah makanya kau udah pergi situ aja masuk ini dengan serius salah satu indikator sakit jiwa adalah manusia-manusia yang memperlakukan hewan seenaknya Pak kami nggak mau ini berkembang di masyarakat kalau Bapak nanti punya kesempatan silakan browsing di Amerika sendiri di FBI mereka mendata semua orang yang pernah menyiksa hewan karena di kemudian hari mereka berpotensi melakukan kerusakan lebih besar mass murder serial killer dan sebagainya dan kami nggak mau ini berkembang karena kami sayang dengan kawan-kawan semua maka kami melakukan edukasi edukasi kami bertiga ketika orangnya dikasih tahu enak langsung paham selesai Hai ketika orangnya nantang ketika beserta dengan ancaman kita seriusin Bapak polisi kita siapin Bapak pengacara ini kita siapin korbannya sudah ada lengkap semua kalau kami mau egois kami langsung lapor dicokok 6 tahun penjara Hai lengkap karena bukti sudah ada kasusannya mungkin kami mengesampingkan itu karena kami lebih penting orang ini suatu saat akan berkembang berkembang menjadi individu yang paham bahwa dinatang itu hidup bersama kita bukan untuk kita mungkin tadinya awalnya kan tapi nggak sejauh ini akan dampaknya kalau masih Riva tadi bilang kucingnya kenapa-kenapa masih ada saya kasih tahu rasa takut itu tidak ternilai orang yang diculik tidak kenapa-kenapa orangnya masih ada tapi trauma yang dirasakan ketemu polisi ketemu abri turut tempat itu ketemu orang bersenjata mereka mereka bergidip dan itu priceless enggak bisa disembunyikan apapun kucing pun akan begitu makhluk hidup aja kenapa-kenapa tuh lari itu makhluk hidup yang disiksa tidak akan dekat-dekat sama inyiksa pasti kabur melarikan diri itu yang penutup jadi sama seputin itu seputin saya hilang seminggu balik lagi itu muka ada penuh dengan serang air panas tapi itu pingin sampai berjalan lupa di rumah saya akhirnya selesai biasa mereka bila kucing saya keluar tiba-tiba kucing saya menurut kami dekatnya masaya ini baru kucing apalagi manusia mau tahu enggak belum semuanya kucing kucing itu peradopsi olsigil kita kembali sama kita juga guna kucing di jalan kemudian masih kecil warnanya abu-abu digedain sampai sampai bagus namanya kusik problem habis tiap hari makan sampai badan dibangun setiap puluh hilang akhirnya nilai edukasinya adalah kita kasih tahu salahnya dimana perbaiki kalau situ enggak terima proses waktu Mas masih muda masih penuh gejolak masih mau menunjukkan sendiri eksistensi yang bagus bikin halal yang baik jangan halal yang merusak kalau nanti masih nggak terima lombok saya pantau saya rambuannya saya jangan muter-muter puji saya perangkara negara orang-orang musim kunci berjaki sampai gua masuk kalau awam akan melihat kita kayaknya lebih sampai geleng segini ini rupa Oh itu yang itu yang bilang ke saya bilang saya lebih soker sama binatang dia bilang gitu ya waktu itu kan masih panas kamu mau tidur on saya pirang lu sebelum silakan itu iya makanya kita lebih bagus gitu loh bukan viral buang-buangin sampah di laut nah cuma jelek pokoknya saya sebagai orangtuan dari Livan saya minta maaf ke semua ibu-ibu mungkin untuk kedepannya kawan-kawan semua kita mau bikin pernyataan bersama bahwa kami hari ini gabungan dari beberapa komunitas pencinta kucing Bekasi Jakarta Tangerang saya sendiri dari mana-mana sudah datang bersama kawan-kawan yang lainnya sini untuk bertemu dengan Rifan sesuai undangannya dan saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya salah dan beliau udah mengakui ini salah ya Mas ya ya Salam dan berjanji untuk tidak mengalami mengulangi lagi dan akan menghimbau yang lain untuk tidak mengulangi Mas silahkan ngomong apa teman-teman yang lain jangan ulangi ulas saya itu tidak baik ini selalu ngomong dari dramatis Oke untuk teman-teman yang lain jangan tiru ulas saya yang kemarin ya karena saya enggak ada niat untuk apa namanya menyiksa tapi tapi udah lanjut sebut tidak udah jangan-jangan diulangi lagi gitu yang lain lagi pokoknya lah nggak ulang-ulang lagi pokoknya jangan diulangi lagi apa yang saya lakukan kemarin saya Rifan saya Rifan yang 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 kemarin viral di Instagram ngapain muterin kucing Oke yakin itu salah ya saya itu salah perlakuan saya jangan ditiru nah ya udah enggak terlihat itu bukan hal yang baik ya hal itu bukan yang baik kalau minta maaf keseluruh cat lovers termasuk ya termasuk Budewi karena saya udah menjelek-jelekkan namanya dengan dia menegur saya Hai ya saya aku salah Mas Iwan sendiri pelera kucing ya ya jadi sayangnya kucing jangan dirimpaan itu itu pesan kedua nah kan si adik ini kan misalnya masih inilah masih ya kedepannya berbahaya jangan kayak gitu sifatnya tenang-tenang minta maaf sama mbak ini ini kan kakak kamu ini ya kalau misalnya kamu hubungan kamu baik depan misalnya dia kakak kamu kan minta maaf sama dia dia ngomongin kamu mesin kamu kan kurang ajar itu intinya ya kan nah itu saya tahu ini saya ngerti ini seperti saya melihat adik ini di keras kepala ke jawab-jawab maka ya begitu kamu bahaya kalau ke depan kalau begitu saya orang kerantauan di sini nih nggak mungkin saya bawa keras kepala kalau begitu kalau misalnya kamu nanti pisah sama orang tua kamu kamu bawa sikap keras kepala enggak bisa itu aja palingnya siapa intinya dari apa kelakuan ini kalau viral bisa makin berbahaya jadi kita mustahil stop jangan sampai yang lain ngikutin ada cenderung anak-anak muda yang ngulangin bukan orang bapak-bapak seumur kita-kita gitu buat senang-senang dengan menyiksa jadi mungkin masripan tidak tahu kalau ini menyiksa kucingnya kita-kita praktisi yang tahu bagaimana kondisi psikis dan sekolah fisik kucing tiap hari ngurusin dari jalanan yang rusak yang di aneh orang kita paham itu jadi jangan sampai viral ini ditiru dengan yang lain makanya kita minta Mas Rivan tadi menghimbau kawan-kawan yang lain terima kasih atas kegurahannya kita sebagai buat memperbaiki diri diri lagi itu sama saya benar-benar semuanya kepada semangat itu dulu saya masih rasa Rivan ini tidak terima setialin saya udah dari awal sudah menjelaskan dia bilang lah lu ngapa enggak ngepos-ngepos gue di Instagram kata Rivan seperti itu kamu sayang ngomongin baik-baik di WhatsApp sebelum saya post Instagram saya ngomong baik-baik sama di Instagram tapi dia malah soker lo lo goblok lo tolo sober pendidikan saya sakit hati Pak saya nggak mau adu bacok sama anak seperti itu sendiri masih aja keras banget hidup lu bener deh keras masa yang mbak jadi cil mbak Dewi mbak Dewi mbak Dewi mbak Dewi mbak lagi ada yang adiknya Shifa juga saya tanya Shifa kamu adiknya Rivan itu abang kamu betul-betul terus saya bilang kamu tahu abang kamu udah ngakuin kesalahan apa dia lah tau ya sudah suka dia lah mau kucingnya mati kemah kucingnya digoreng kemah kucingnya diinjik kek konecik netizen ribet amat adiknya ngomong gitu itu sayang suruh mbak kenapa kamu nyari kamu enggak ya nggak benar lombang ngapain moyang adik saya semuat nggak semuat aja tadi banyak banget soalnya jadi dia saya juga ini padahal jadi soal-soal jadi banyak banget dia ikut ya karena kenapa kamu udah ngikutin ibu sama bapak kamu gitu loh tapi setelah itu dia berhenti dia baru bangun tidur kan mbak Dewi setelah saya bilang jadi berhenti udah tahu kejadiannya urusannya besar-besarnya sebagai orangtua terutama Mbak Dewi sama komites penyayang hewan gitu ya ya sama bapak-bapak di luar gitu kan nanti kita nggak ngebilangin sama Rifan kita juga ngebilangin ya namanya di luar kita nggak tahu karena setelah itu setelah ada gitu saya minta maaf semuanya kita juga ngebilang karena saya juga ngeliat ya yang di mana kemarin yang ada di sampari ya yang hebat dikasih minuman itu juga saya udah bilang makanya saya minta maaf semua sama semuanya yang ada di sini terutama Mbak Dewi yang udah ya mungkin anak saya kemarin lagi gimana gitu ya namanya anak muda gitu ya saya minta maaf sekali lagi sama Bapak Dewi bersama bapak-bapak ini berdua semua yang di luar pokoknya orang tua nggak kurang mana itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya aja sama terutama Bu Dewi gitu tolong kita kita udah selesaikan nama selain ini saya yakin Mbak Dewi pasti maafin Mbak sekarang masalahnya akan kita kembalikan kepada orangtua untuk pembimbingan teman-teman Rivan kalau seandainya ini Rivan cukup menghimbau aja kalau masih ngelakuin sendiri terima konsekuensinya kita akan urus ya di samping itu juga saya kalau ngeliat saya kasih tahu baik-baik kalau namanya ada orangtua ngajarin jelek lah kalau namanya anak muda kita nggak bisa ngelangin ini selang-selang mereka di sini dulu baru tahu itu tembok saya bilang saya nggak maaf semuanya gitu sekarang kita kembalikan ke orangtua Pak untuk di jadikan Mbak ya Insya Allah Pak Insya Allah saya aduh ini nggak dikasih nih nggak apa-apa Pak makasih ya saya mau nambahin sendiri Pak kami yakin kalau orangtua pasti nggak ada orang ajarin jelek bangetnya cuman emang saya juga pahami kita juga semua pramuda pernah melakukan kesalahan cuman ya harapannya dengan teguran seperti ini Rivan bisa lebih berhasil lebih lebih tahu kalau sebenarnya dia hidup ini nggak nggak egois ya ada orang-orang yang memang memperhatikan dia gitu Pak kita nggak tiba-tiba kita langsung bawa dia jalan hukum karena kita coba pendiasi dulu kayak sekarang harapannya Rivan ke depannya bisa lebih mengerti lagi kenapa dilakukan seperti ini karena efeknya sepertinya enggak cuman ke dia aja ke keluarganya gitu Pak bahkan sampai Pak Rw sampai datang repot-repot kemari gitu kan supaya Rivan gue tahu lo tuh anak muda gue tahu tuh punya jiwa yang memang pemberani segala macem itu semuanya pernah kita alamin itu tapi lo sadarin peguatan lo itu nggak bagus cobalah cari peguatan yang lebih bermanfaat buat lo juga bermanfaat buat teman-teman lo lo mau nakal silahkan nakal tapi usahakan nakal itu untuk lo diri diri lo pribadi jangan misalnya yang lain gitu aja kalau dikasar sama lo gue minta maaf karena itu cuman bagian dari gue sebagai orang yang lebih tua dari lo berusaha untuk memberitahu lo karena lo pertama gak paham tapi lo masih berusaha untuk keras oke gue lebih keras dikit lagi tapi itu tujuannya nggak ada yang lain cuman kayaknya ngasih tau lo kalau lo tuh salah kalau mau pahami lo tuh salah gitu Dewi nanti gue yang gue kasih tau kalau memang dia juga melakukan hal yang enak dulu itu urusan gue buat ngomong sama dia dan gue akan lakukan itu saya minta jadi kita kita anggap udah selesai semuanya banyak uya kasih kita kembalikan ke keluarga untuk diri didik dan kita berseg gue izin nanti di upload biar pembelajaran bareng ya terus sama ini kapan-kapan kalau mau gabung ke kita-kita ikut steril ikut restu bareng-bareng aja ya gue yakin lo bisa jadi kaum kita lah nggak usah berseberangan buat saya nggak perlu orang di penjara buat saya orang itu perlu berubah jadi lebih baik itu yang penting buat apa jadi di penjara tapi nanti dia malah tambah brutal nggak dapat pelajarannya buat saya jauh lebih baik jika orang ini mendapat pelajaran dan menjadi orang yang luas diri nantinya ya mas oke oke